Apa yang dikhawatirkan dari revisi Undang-Undang TNI soal masa usia pensiun TNI? Apakah benar revisi Undang-Undang ini justru akan kontraproduktif dengan pengelolaan sumber daya manusia di TNI? Untuk menjawabnya sudah hadir lewat sambungan Zoom, Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Beni Sukadis, peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, sehat semua. Pak Dev, saya ke Anda dulu. Pak Dev, Anda setuju dengan wacana untuk ada penambahan usia pensiun TNI? Alasannya adalah masalah usia produktif. Bagaimana penjabaran usia produktif ini? Penjabaran usia produktif itu menurut saya masih sehat fisik, mental, dan juga masih memiliki ilmu kepengetahuan yang sangat berharga untuk kepentingan organisasi. Tapi sekarang ini kita belum bisa diskusikan lebih jauh lagi, lebih panjang lagi. Sebaiknya ini sebelum wacana ini kita diskusikan itu, ya kita harus menunggu dulu putusan daripada MK. Nah, bila MK itu sudah jelas hasil putusannya seperti apa, baru kita itu bisa lebih bersikap, lebih dalam. Nah, karena bila memang MK menyetujui perpanjangan usia, ya berarti kan undang-undangnya harus dirubah, ya. Dan ada kemungkinan ada sejumlah pasal juga yang di dalam undang-undang tersebut yang bisa dibahaslah kemudian. Nah, jadi sebelum kita memutuskan lebih jauh, lebih dalam, sebaiknya kita ini melihat dulu sejauh mana MK itu berjalan. Oke, tapi kalau kemudian kita dasarkan terhadap alasan utama tadi, yang tadi disebutkan salah satunya yang begitu ya, masalah usia produktif, apakah kemudian faktor-faktor lain juga menjadi bahan diskusi DPR soal penambahan usia pensiun ini? Oke, artinya DPR dan Panglima ini belum pernah membahas soal revisi undang-undang soal topik batas usia TNI ini? Yang baru mengutarakan tentang adanya kebutuhan untuk memperpanjang usia itu baru Pak Menhang pada rapat dengan DPR terakhir. Itu pun hanya sedikit saja. Panglima, waktu rapat dengan komisi, beberapa waktu yang lalu pun itu kita hanya fokus membahas kebutuhan dalam tubuh TNI, persoalan di Papua, permasalahan di Laut Cina Selatan, hal yang berkaitan dengan topoksinya. Tidak membahas sedikit pun soal perpanjangan usia. Oke, sekarang saya ke Pak Beni. Kalau dari perspektif Anda, Pak Beni, melihat kemudian polemik yang sudah muncul begitu ya dengan dimulai dari adanya wacana revisi undang-undang TNI soal masa pensiun TNI, personil TNI dan juga kemudian ada gugatan uji materi begitu. Anda melihatnya bagaimana? Ya, kita harus perhatikan ya, kalau dari sumber-sumbernya kan sebenarnya untuk memperpanjang usia TNI dan Bintara ya. Jadi dalam sumber-sumbernya saya tidak baca tentang untuk memperpanjang masa pensiun untuk perwira gitu. Jadi intinya sebenarnya karena gugatan yang dilakukan oleh Ibu Saka Isi itu tamtama ya. Jadi memang harus dilihat lebih dalam lagi gitu. Sampai Jerman memang para tamtama dan Bintara ini sebenarnya argumen utamanya apa gitu. Karena kan tadi dibilang ada masih usia produktif sampai lima lepas gitu. Soalnya kan di Indonesia ini memang agak cukup dilematis ya di satu sisi. Kalau kita memperpanjang tentunya harus ada konsekuensi ekonomi dan anggaran. Di satu sisi juga tentunya para tamtama dan Bintara ini mungkin jika dalam terjadi suatu konflik yang usianya lima puluh, lima lapan saya tidak yakin mereka akan dituduhkan ke dalam perang gitu loh. Jadi cukup dilematis gitu loh. Jadi kita harus perhatikan secara dalam juga argumen utama dari para penuntut di MK ini apa. Jadi itu yang menurut saya masih ini. Jadi soal yang tundutan tentu perwira diperpanjang abis itu penciunnya saya bisa belum lihat di situ. Oke, Anda melihatnya berarti sebetulnya ini kontraproduktif begitu Pak Benny? Iya. Apa kekhawatiran Anda apabila kemudian buatan ini lagi akhirnya? Tadi saya bilang karena misalkan tamtama dan Bintara ini ingin diperpanjang dari misalnya lima tiga yang tadi sampai lima lapan, itu kan tentu lima tahun gitu. Tentunya di satu sisi ini akan terjadi penumpukan. Bisa juga di para personel TNI yang justru di bawah itu bisa juga penumpukan. Seandainya dicabut misalnya semuanya. Misalnya sampai, kan isu pensi yang perwira juga dicabut. Misalnya dicabut juga oleh MK. Ini kan dari otomatis ada terjadi kekosongan hukum gitu loh. Nah, kekosongan hukum ini mungkin ya bisa saja disiasati oleh pemerintah kemudian mengajukan ke DPR, amanemen itu gitu loh. Dan ini kan kita belum tahu sampai kemana tuntutan ini gitu loh. Apakah memang hanya menyangkut pensiunan tamtama Bintara atau juga menyangkut perwira gitu. Oke, jadi Anda melihat nanti akan terjadi bottleneck begitu ya? Akan terjadi? Ya, betul. Bisa. Oke. Jadi kalau dicabut misalnya yang pensiunnya 5-8 dicabut juga itu kan dari kekosongan hukum nah itu kan bisa terjadi satu masa yang mungkin bisa dimana yang perwira tinggi itu kan yang sudah mendudukin bisa lebih lama gitu kan. Karena tidak ada usia pensiun karena terjadi pencabutan gitu kan. Sedangkan MK ini tidak bisa mengajukan angka gitu loh. Nggak mungkin karena itu substansi. Jadi harus kembali lagi ke pemerintah untuk mengajukan itu. Oke, faktor-faktor ini apakah kemudian sempat didiskusikan di DPR Pak Dave? Kutus-kutus tadi. Pak Dave, dari penjabaran Pak Abdeni dikhawatirkan akan terjadi bottleneck begitu ya. Ada beberapa perwira yang kemudian tidak efektif begitu ya dalam pengelolaan SDM-nya. Apakah kemudian faktor-faktor ini didiskusikan di DPR? Ya, tapi saya akan kata, saya sudah sampaikan memang belum ada diskusi apapun mengenai perpanjangan usia ini. Kecuali yang kita dengar bahwa sudah ada gugatan. Jadi memang bila mana sudah ada putusan dari MK, ya menerima atau menolak. Nah, bila menerima dan sehingga harus diubah undang-undangnya, baru kita bahas dan baru bisa kita diskusikan. Tapi sempat saya utarakan juga ya, bila mana memang ini akan diteruskan dan juga diperpanjangan usia yang dijalankan ya, harus banyak reorganisasi sendiri dalam kemudian ini agar tidak ada penumpukan-penumpukan di angkatan-angkatan bawah. Karena kan kalau perpanjangan masa ditas berarti kan penundaan pensiun. Nah, berarti pasti yang sudah mau pensiun tahun ini, tahun depan, ya itu kan mundur lagi dua tahun. Nah, jadi ini kan masih hal berdapat ke macam-macam. Nah, sebenarnya dalam tubuh TNI ini kan memang sudah ada apa namanya, penambahan-penambahan posisi kan, ya di angkatan laut, armada, tadinya hanya ada timur dan barat, sekarang sudah armada 1, 2, 3, dan ada armada TNI angkatan laut. Terus juga di dalam angkatan darat juga begitu ada penambahan-penambahan posisi, penambahan-penambahan organisasi. Nah, itu kan memang membutuhkan perwira ataupun juga pintar atan-tama untuk mengisi posisi tersebut. Nah, itu adalah yang bisa harus dipertimbangkan dan juga harus bisa diisi dan harus disesuaikan. Jangan juga sekedar asal isi orang, ya. Harus memastikan bahwa mereka yang mengisi jabatan tersebut, memang mereka yang benar-benar mampu tentunya. Oke, jadi menurut Anda eksesnya nanti akan membuat organisasi TNI menjadi gemuk begitu, Pak Dave. Bukan, bukan hanya menjadi gemuk. Akan tapi dengan diperpanjang, itu kan berarti kan ada penundaan pensiunan. Nah, ya mereka ini harus dipastikan bahwa mereka itu terisi. Dan juga organisasi dalam TNI itu jangan sampai ada numpuk akhirnya banyak perwira yang non-job. Pak Benny, Anda melihat hal yang sama begitu ya. Kuncinya adalah kalau memang akhirnya gugatan ini dikabulkan, reorganisasi seperti apa menurut Anda yang dibutuhkan di tubuh TNI? Ya kan seperti... Ini saya sepaham dengan Pak Dave tadi. Karena kalau diterima kan menurut apa gugatan ini ya tentu terjadi kemasalahan hukum. Nah, kemasalahan hukum yang tentang pensiun ini kan tentunya membawa konsepensi bahwa perwira yang miskin, yang pensiun misalnya bulan depan, 3 bulan lagi itu tertunda, bisa saja setahun, 2 tahun gitu kan. Soalannya kan pemerintah belum diserti walaupun kata Pak Andika juga menyiapkan emang-emang terkait ini. Nah, soalannya kan proses hukum nggak gampang itu. Apalagi kan proses dengan DPR yang harus ada negosiasi, ada hiri, kerapat-kerapat, kerapat macam. Itu butuh waktu juga gitu. Jadi, ya seperti Pak Dave bilang, memang kemungkinannya konsekuensinya adalah ada terjadi penumpukan perwira terutama di perwira menengah ya. Perwira menengah. Kita kekauan sampai sampai tahun lalu pun masih ada dari 500 sampai 600 perwira menengah yang non-job gitu ya. Nah, tahun ini saya nggak tahu ya. Itu yang perwira menengah, yang perwira tinggi juga ada sekitar puluhan gitu. Nah, ini kan walaupun tadi Pak Dave sudah menyatakan bahwa memang kita sudah mengembangkan seperti Kogakilhan, Armada, terus Bangkobos lain dan lain, tapi tidak cukup gitu. Tidak cukup untuk menampung orang-orang yang mestinya kan dalam promosi atau rotasi itu kan harus ada ada apa namanya perkutaran yang mungkin harusnya 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini kan dengan konsekuensi ini perwira menengah tidak terelakkan nantinya. Ini kan karena perwira yang tinggi mesti pensiun, tidak pensiun gitu loh. Iya, betul. Dan ini kan persoalan yang sudah kita hadapi sejak 2011, Pak. 2011 sampai sampai tahun lalu 2020 dan itu banyak kagian lah soal itu. Jadi, kita khawatir gitu loh nanti yang perwira menengah kasihan gitu loh. Tapi di satu sisi kalau saya boleh kasih pendapat deh, boleh nggak? Ya, silahkan. Sebenarnya ada satu mekanisme yang baik itu dilakukan oleh negara-negara maju di Jepang, di Amerika. Jika dia sudah biasa mencapai kolonel kalau masa depannya tidak ada karir lagi atau tidak ada job biasanya mereka mudurkan diri atau resign mudurkan diri atau yang cendiri. Dan biasanya itu bisa mendapat kompensasi juga mendapat pelatihan dari organisasinya, organisasi militarnya. Nah, ini kan saya nggak yakin saya ini belum punya mekanisme seperti ini. Tapi bisa pikirkan lah. Jadi, dengan menawarkan pensi kepada perwira menengah atau perwira tidgi yang masa depannya belum tentu ada jabatan dan sehingga mereka bisa membuka peluang mereka pindah dari transisi dari militer ke sipil. Dan ini harus dibikirkan secara-cara. Dan usulan ini sudah saya pernah usulkan beberapa tahun lalu. 2-3 tahun lalu. Oke. Oke. Selain masalah potensi terjadinya masalah pengelolaan SDM begitu. Anda melihat juga apakah ada potensi soal keborosan anggaran? Karena tadi ada yang mengatakan bagaimana kalau kemudian ada personil TNI yang misalnya mundur atau mengundurkan diri begitu di sebelum waktu pensiunnya. Sebenarnya kan bisa dipikirkan sebenarnya kalau pemerintah cukup cerdas ya karena kan kita belajar dari negara-negara yang sudah walaupun tidak mapan secara demokratis tapi kita kenapa tidak mencoba atau tidak berusaha mencoba dulu lah karena kan yang namanya kalau langsung berdaya manusia ini kan memang pelik tidak gampang gitu loh. Oke. Tapi kenapa tidak kita mendorong ini gitu loh. Dorong adanya suatu mekanisme yang lebih baik sehingga tidak terjadi penumpukan gitu loh. Karena kan kalau penumpukan mereka digaji tapi tidak ada perbedaan kekasihan juga. Jadi sebaiknya dipikirkan lah hal-hal yang seperti alternatif. Oke. Kalau kemudian tadi kita bicara soal mungkin kurang lebih banyak begitu ya ekses negatif dari apa namanya kemungkinan apabila nanti masa pensiun TN ini ditambahkan begitu. Kita akan bahas sesaat lagi apakah kemudian ada dampak positifnya baik itu bagi institusi ataupun bagi siapa atas kebijakan untuk menambahkan usia pensiun TN ini. Tapi sesaat lagi kita akan bahas tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya kembali ke Pak Dev. Pak Dev, kalau kemudian tadi kita bicara soal banyak kemungkinan ekses negatif begitu ya dari penambahan masa usia pensiun TN ini. Kalau menurut Anda ekses positifnya apa? Dampak positif dari penambahan usia pensiun TN ini apa? Dampak positif ya pasti memang diperpanjang tentu kan perwira yang sudah aktif yang memang ahli dan mengerti di bidangnya itu yang dibutuhkan kemampuannya itu masih tetap bisa bertugas. dan juga mungkin revisi daripada undang-undang itu kita itu bisa juga membahas tentang penempatan posisi personil militer di sebelah kementerian teknis ataupun di PWMN yang berkaitan dengan pertahanan yang memang membutuhkan kemampuan-kemampuan dari personil TNI. Nah hal itu bisa kita bahas untuk kedepannya nah dan juga dalam yang untuk hal-hal positif juga yaitu untuk membantu memastikan bahwa hal-hal yang berkait tentang kemungkinannya ada ideologi yang melenceng ataupun juga adanya potensi-potensi ancaman lainnya itu bisa dibantu untuk direndam dengan adanya personil TNI. tersebut nah tetapi ini semua memang masih panjang pembahasannya dan ini memang setiap ketijakan pasti ada positif dan negatifnya nah maka itu semua instansi dan juga semua pihak terkait stakeholder disini harus bisa menyampaikan pandangannya dan harus bisa diakomodir semaksimal mungkin agar putusan ini tidak apa namanya rancur ataupun juga tidak hanya teras di satu sisi tapi DPR sendiri melihat apakah memang ada urgensi begitu untuk melakukan terlepas nanti kita tunggu hasil dari makamah konstitusi apakah memang ada urgensi untuk melakukan revisi bila mana ada keputusan dari NK ya berarti memang sudah kewajiban berarti kan sudah mengikat secara undang-undang ya harus direvisi tapi ya bila tidak ada keputusan dari NK maka tidak ada kebutuhan untuk melakukan revisi dalam kedekaan oke jadi kita akan tunggu sama-sama begitu ya kalau kemudian uji bateri ini ditolak artinya DPR tidak akan memikirkan untuk wacana melakukan revisi begitu ya karena kan memang di dalam prolegnas itu ada masuk di dalam prolegnas revisi undang-undang ini tapi itu masih di urutan 130an masih sangat jauh di belakang di dalam sudah prioritas nah jadi di lamana ada keputusan NK ya berubah lagi situasinya oke Pak Benny Anda melihatnya bagaimana saya pikir mungkin ya karena ini kan masih dalam tahap proses gugatan saya belum lihat bisa bisa saja pekan-pekan yang dari TNI terutama dari pintaran yang sama yang memiliki kalian khusus yang mengajukan ini kemungkinan memang dengan alasan itu dengan kalian khusus mereka ingin mengambil lebih lama yang tentunya ini kan tadi seperti dia bilang ada positifnya ada negatifnya tentunya kita harus dilihat secara lebih dalam argumen-argumen utamanya apa sih di dalam gugatan ini saya belum melihat itu saya belum bisa menilai saya jauh kemana dampak positif saya kira gitu oke dan Anda juga melihat kalau memang akhirnya di makamah konstitusi ini tidak dikabulkan tidak ada urgency untuk melakukan meskipun tidak tidak ada jadi menurut saya ini satu hal yang menurut saya tidak urgent justru yang harus urgent itu adalah soal bagaimana kejahatan persengan TNI dan juga pengembangan organisasi TNI yang sekarang sudah dikembangkan yang menjadi tadi ada Koga Pilhan dan tentunya harus ada struktur yang chain comment-nya dari ke bawah ke mana dari Koga Pilhan ke Koga Pistau dan ke Armada itu bagaimana sekarang saya belum lihat itu saya dengar di Koga Pilhan ke Kodam belum ada chain of comment-nya kemudian start-nya masih kurang karena ini kayak gini jadi usaha administrasi organisasi ini justru yang lebih penting dibanding gugatan ini jadi saya juga bingung oke kalau kemudian memang Anda melihat tidak ada urgency apakah Anda melihat ada unsur politis begitu Pak Benny misalnya ada pihak tertentu yang memang membutuhkan adanya perubahan dari masa pensiun TNI ini saya belum melihat kesana argumen politis mungkin seperti saya bilang tadi ada beberapa persenat TNI yang dari Bintar ingin mengakil lagi lebih lama jadi manusia saja sehingga tadi saya bilang karena itu saya pikir tidak jadi saya politis saya belum melihat kesana oke meskipun Pak Benny belum melihat tapi kemudian ini sudah menjadi perbincangan Anda melihatnya bagaimana selalu namanya produk hukum pasti diperbincangkan jadi semua orang bisa jadi kita tidak bisa kecuali kita memiliki fakta dan data yang lebih lengkap soalnya kita harus membagikan fakta tidak mungkin kita berbicara kalau rubor saja tidak mungkin baik Pak Dave Anda melihatnya bagaimana bahkan kemudian ini dikait-kaitkan dengan masa pensiun Panglima TNI kalau dari DPR melihatnya bagaimana ya memang ada tendensi seperti itu tapi seperti saya katakan jangan sampai mengubah sebuah undang-undang yang mengikat kepada nasib seluruh bangsa negara hanya untuk kepentingan politik apalagi satu orang individu ini harus memang benar-benar sesuai kebutuhan secara nasional untuk bila mana memang keputusan itu dijalankan maka itu saya berharap dan saya yakin MK ini akan memutuskan dengan baik tidak akan berpikir dengan sangat jurnih sebelum membuat suatu keputusan yang bisa merugikan orang banyak daripada hanya menguntungkan satu orang oke terakhir dari Anda Pak Benny bola yang bergulir ini harapannya akan seperti apa ya saya gak bisa berharap lebih banyak gitu hampir sama sama dengan Pak Ades nih apapun yang diputuskan oleh MK saya pikir itu lebih tentunya baik untuk TNI ya jadi berdasarkan agumen-agumen dan juga apa namanya informasi yang dia dapat berhasilkan susutan ataupun apa namanya aspirasi dari semua pihak apakah dari TNI dan juga TNI dan lain-lain apalagi masalah jadi memang semuanya pertimbangan secara bijak kemudian secara baik secara komprehensif gitu loh jangan tadi mungkin saja ada dibalik politik cuman saya belum lihat tapi percaya ya ini gugatan yang biasa cuman kalau kalau diperpanjang itu kan gak perlu lewat undang-undang gitu loh karena kita ketahui kan ada dua presiden dua Panglimas sudah bertanjang tanpa perlu pakai undang-undang pertama Pak Faisal kemudian kedua Pak Indiarto Sitaro kan itu bisa berpanjang tanpa perlu undang-undang gitu loh jadi itu kan kemudian presiden tinggal dia second aja bikin surat kalau dia mau itu kan soalan kan ada komplikasi politis yang bisa terjadi oke kita akan lihat sama-sama bagaimana kemudian hasilnya di Mahkamah Konstitusi karena apapun keputusannya pasti akan memberikan ekses yang banyak terhadap tubuh TNI Pak Adif dan juga Pak Beni terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast selamat malam sama-sama sama Pak Adif terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih